Halo semua di video kali ini kami akan share ya mengenai layanan VPS namanya legnot legnot lagi rame ya dibicarakan di banyak forum-forum di Indo karena harganya yang murah dan lokasi data centernya kalau teman-teman lihat itu sangat lengkap ya ada di Istanbul Riyadh Dubai di Jakarta Singapura nah dia di Jakarta juga ada ini layanan cloud VPS dari Hongkong jadi dari Hongkong dan saya udah sudah dapat ya apa di ada yang ngasih ya VPS dari link not ini untuk yang data center Indonesia kita coba login ya Hai nanti kalau teman-teman mau daftar linode legnot nya nanti ada linknya ada deskripsi VPS ini saya dapat dari apa ya teman di grup ya Jadi kalau teman-teman mau join di grup nanti bisa diskusi-diskusi di grup join aja nanti linknya juga ada di deskripsi nah ini kita eh tercek ya dia pakai OS apa Hai OS rilis Oke ini OSnya pakai debian ya debian 11 kita akan coba langsung benchmarknya ya Hai Ben smarts Hai performanya Hai yang ini dia menggunakan data center yang di Jakarta ya Hai Kedia pakai virtualisasi udah pakai KVM ya jadi udah bagus CPU core-nya cukup rendah ya 2,4 ghz speed dibandingkan dengan yang voucher itu tiga koma sekiannya 3,3 3,5 Hai ke untuk ayo speednya cukup bagus ya 546 ini udah udah cukup lah harusnya Hai memorinya yang ini 2giga ya speknya nanti teman-teman teman-teman kalau mau pakai yang diatasnya juga banyak bisa ya karena mereka lengkap juga layanannya Hai secewa login ya ke akun kami ya Hai ke Hai like notes hai 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 nah ini lokasi servernya ya ada di Asia Hai nah untuk OSnya juga ada aplikasi minimanya juga udah ada ya Tuan-tuan Samsung Samsung panel docker cloud panel Hai nah ini kompetnya ada yang satu CPU 2giga jadi dia paling rendahnya satu CPU memorinya 2giga gitu jadi seperti kalau voucher kan ada yang satu CPU memorinya 1giga kalau ini minimum memorinya 2giga menurut saya kalau sekarang ya minimal kita memang harus pakai yang 2giga lah untuk menjalankan aplikasi-aplikasi ya Hai supaya lancar Hai Nah untuk jaringannya saya ini latensinya rendah tapi speednya sangat rendah juga hanya 50 mbps Hai jadi ini menurut saya kalau teman-teman itu menggunakan yang satu core dan 2giga RAM itu teman-teman bisa cuman untuk satu aplikasi kecil gitu tapi kalau untuk website yang trafficnya tinggi dan juga mau hosting banyak aplikasi di dalam banyak website di dalam satu PPS ini kami tidak rekomendasikan ya karena pasti nanti dampaknya penggunanya itu jadi lambat karena speednya sangat kecil Hai kalau untuk IONya sih oke untuk CPU nya kami kurang oke ya karena 2,4 ghz kalau bisa yang sekarang itu ya udah 3 ghz keatas lah ya memori-nya ada 2giga kita akan coba pakai yaps ya hai 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 kita benchmark pakai yaps kelihatan hasilnya gimana hai 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 nanti kita di video selanjutnya kita akan coba juga melakukan benchmark ya like not ini untuk yang VPS yang di Singapura nanti kita akan mencoba melakukan comparison atau perbandingan antara like not Jakarta dengan like not yang di Singapura Hai ke dari hasil yapsnya kita lihat ya eh dari hasil priapnya kita lihat yang bagian IONya itu ya cukup stabil ya untuk di blok ses 4k itu directnya bisa 117 rednya 117 totalnya 234 begitu juga dengan 64 kan dia cukup stabil namun memang jaringannya ya kalau teman-teman lihat jaringannya memang kurang bagus ya jadi kami sangat rekomendasikan like not ini hanya untuk satu website aja atau satu aplikasi web apps gitu tapi kalau teman-teman menghosting dalam satu VPS banyak website itu tidak kami rekomendasikan menggunakan VPS like not ini karena dari segi Network dia sangat kecil khususnya untuk yang like not Jakarta nanti di video selanjutnya kita akan lihat bagaimana sih kalau like not yang di Singapura apakah lebih cepat daripada like not yang Jakarta di bagian jaringannya Oke kalau ada pertanyaan tentang like not tulis dan commentar sampai ketemu lagi